Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Mari kita pelajari pada pembelajaran kali ini Di sini ada bacaan yang berjudul Globalisasi Bermanfaat Atau Tidak? Nah mari kita simak bersama-sama Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri Aneka pasta dari Itali, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di manca negara Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru Nah ini dampak positif dari globalisasi adik-adik ya Namun perlu kita waspadai Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat Perubahan budaya ini menjadi pengaruh positif namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif juga adik-adik Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda itu menikmati tayangan Korea Nah gemar sekali menikmati tayangan dari Korea Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea Cara menari muda-mudi Korea Nah apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu adik-adik, budaya dari bangsa lain belum tentu Sama dengan nilai budaya dari Indonesia Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat Tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi Nah adik-adik itu tadi bacaan ya Mengenai globalisasi itu manfaatnya positif dan ada juga negatifnya ya Positifnya apa? Kita bisa mengetahui berita-berita dari luar negeri Kita bisa menggunakan barang-barang produksi dari negara lain Tapi negatifnya itu tentang nilai budaya dari negara asing yang masuk ke Indonesia Otomatis tidak semuanya sesuai dengan nilai budaya kita Apa saja dampak positif dari globalisasi adik-adik? Nah dampak positifnya kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri Serta mengetahui berita dari luar negeri itu dengan sangat mudah Itu dampak positif dari globalisasi Lalu apa saja dampak negatif dari globalisasi? Nah globalisasi itu juga berdampak negatif dalam hal budaya Nah budaya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan mudah Itu bisa mempengaruhi budaya dari Indonesia sendiri Jadi budaya negatif dari luar negeri kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Ya karena keinginan kita meniru budaya bangsa lain Membuat budaya kita sendiri itu berubah Bahkan bisa jadi dilupakan Jika tidak memiliki benteng yang kuat dalam nilai-nilai budaya Jadi adik-adik kalian harus bisa benar-benar memilah Bahwa ini itu sesuai budaya kita atau tidak Pengaruh budaya ini sesuai bangsa kita atau tidak Adik-adik harus tahu itu Mengapa globalisasi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua? Nah itu karena globalisasi itu bisa saja memperdaya kita Jika tidak memiliki benteng yang kuat Benteng yang kuat dari diri kita sendiri Untuk menghindari pengaruh negatifnya Jadi kita harus memiliki benteng yang kuat Bahwa nilai-nilai budaya di Indonesia tidak bisa dicampur dengan budaya dari negara lain Kalau kita mempelajari budaya lain Budaya negara lain boleh Tapi jangan sampai kita meninggalkan budaya kita sendiri Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini? Dengan dampak positifnya dan dampak negatifnya? Nah yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan pengaruh positifnya dengan sebaik mungkin adik-adik Jadi pengaruh positif dari globalisasi yang kita manfaatkan Tetapi kita juga harus menjauhi pengaruh negatif dari globalisasi itu sendiri Jadi itu yang bisa kita lakukan adik-adik Nah adik-adik globalisasi itu memberikan banyak manfaat bagi kita semua Termasuk untuk Mangsamat cerita pada pembelajaran 2 Ternyata hal yang dilakukan Mangsamat juga memberikan manfaat loh untuk warga di sekitarnya Nah adik-adik ingat ya Mangsamat ini adalah pengrajin sendal ya Pengrajin sendal kulit dari Garut Dimana dia awalnya hanya sebagai penjual sendal ya Pergi berkeliling menjual sendal Dan akhirnya dia ingin berinovasi memproduksi sendal sendiri Sampai akhirnya apa? Dia bisa memperkerjakan orang-orang di sekitarnya untuk bekerja di tempat Mangsamat ini Dan sampai sekarang sandal kulit ini bisa terkenal sampai mancanegara Nah itu cerita tentang Mangsamat Nah sekarang kita akan cari tahu lebih lanjut tentang Mangsamat ini Melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang akan kita bahas bersama-sama Apa dampak dari usaha Mangsamat bagi warga di sekitar? Nah usaha Mangsamat ini berdampak bagi warga sekitar Yaitu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya Karena Mangsamat ini memperkerjakan orang-orang dari lingkungannya Jadi berdampak baik kepada orang-orang di lingkungannya atau masyarakat di sekitarnya Mengapa usaha Mangsamat itu meningkatkan perekonomian warga? Ya karena tadi adik-adik Karena hasil usaha dari Mangsamat ini juga dirasakan oleh warga di lingkungannya Jadi ini meningkatkan perekonomian warga yang bekerja bersama Mangsamat adik-adik Lalu apa dampak dari yang dilakukan Mangsamat terhadap Indonesia? Ternyata apa yang dilakukan Mangsamat terhadap Indonesia itu sangat berdampak loh adik-adik Apa dampaknya? Mangsamat itu mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa Nah dengan Mangsamat itu sendal kulitnya terkenal di mancanegara Itu otomatis orang-orang dari mancanegara mengenal bahwa Oh sandal kulit berkualitas ini dari Indonesia Jadi mengharumkan nama Indonesia Mengapa usaha Mangsamat itu memperkuat perekonomian bangsa? Jelas itu memperkuat perekonomian bangsa Karena dari usaha Mangsamat itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat Selain itu kegiatan ekspor dari usaha Mangsamat juga menyumbang pemasukan devisa negara Jadi ketika Mangsamat mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri Otomatis disitu ada devisa negara yang masuk ke negara Ada uang yang masuk ke negara berupa biaya ekspor Nah disitu negara juga diuntungkan dalam segi perekonomiannya Mengapa usaha Mangsamat bisa mengharumkan nama bangsa? Ya karena produksi asli Indonesia itu mampu menembus pasar mancanegara Nah hal itu membuat nama Indonesia semakin dikenal Seperti penjelasan Kak Citra yang tadi ya adik-adik ya Sikap berbagi apa saja yang bisa kita contoh dari Mangsamat adik-adik? Menurut kalian sikap apa yang bisa kita contoh dari Mangsamat ini? Nah kita bisa mencontoh dari Mangsamat ini adalah memberi kesempatan kepada orang sekitar Agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih Dia peduli dengan orang di sekitarnya adik-adik Jadi ini perlu kita contoh ya adik-adik Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian Kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya Sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa Jadi kalau kita membantu banyak orang dengan usaha kita Maka kita bisa meningkatkan perekonomian juga Nah adik-adik yang bercita-cita ingin menjadi wira usahawan Nah jangan lupa ya gunakan orang-orang di sekitar kalian Jadi kalian bisa meningkatkan taraf hidup mereka adik-adik Nah disini kita akan belajar sikap dari Mangsamat Dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Nah sikap dari Mangsamat yang kita contoh yang pertama adalah kerja keras Terus apa ya aplikasinya dalam kehidupan kita Nah aplikasinya dari untuk adik-adik semua Belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh Itu termasuk sikap kerja keras adik-adik Lalu sikap Mangsamat yang kedua adalah Tidak mudah menyerah dan selalu berinovasi Nah untuk adik-adik apa aplikasinya Aplikasinya ini selalu berusaha ketika mendapatkan nilai yang jelek Nah kalian berusaha berarti itu tidak mudah menyerah adik-adik Nah Mangsamat itu juga pandai memanfaatkan peluang Dia membuka peluang usaha Terus aplikasinya dalam kehidupan kita apa Yang bisa kita lakukan Kalian bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di sekolah Maupun di luar sekolah Itu memanfaatkan peluang yang ada adik-adik Sikap yang keempat yang kita pelajari dari Mangsamat adalah Bermanfaat bagi orang lain Nah aplikasinya apa dalam kehidupan kita Ya kita bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan Nah itu tadi sikap-sikap yang perlu kita tiru dari Mangsamat Dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 subtema 2 pembelajaran